Hai guys malam ini kita mau pergi ke toko grosir yang ada di daerah sini dia baru buka ya baru launching beberapa minggu yang lalu kayaknya ya belum lama juga namanya grosir serba 35000 kalau tidak salah saya lihat itu dan saya mau pergi cek mereview atau mungkin saya ingin membeli sesuatu juga tidak tahu nanti kita akan lihat di sana ya sama pergi dengan saya punya adik dan saya punya mama juga ada di sana say jadi kita anak beradik pergi shopping serba 35.000 Oke nanti kita akan ketemu di sana bye selamat menikmati makanan sejuta umat dimanapun kapanpun tanpa mengenal golongan dan rasa warna kulit mie mau mie dalam bentuk apa tetap pasti ada mie ya kan Duh nyamuk banyak ya Marky chop atau Marko chop tadi malam yang saya ajak kalian pergi jalan-jalan ke toko pakaian gosir serba 35.000 tidak ada yang saya beli biar biar satu biji apapun di situ yang mereka jual tidak ada yang saya beli karena aduh bagaimana Masing-masing orang punya selera Berpakaian Punya selera berbelanja baju Dan punya selera Kesukaan atas sesuatu Berbeda-beda Kita sudah janjian dengan saya punya mama Saya punya mama kan jualan di pasar Punya lapak di pasar Jadi Pas pulang kita sudah janjian Saya sudah sampai sama mama tunggu di tokonya Biar saya punya adik jalan kaki ke bawah Ketempat toko itu Karena itu tidak terlalu jauh dari rumah Dekat saja dengan rumah Tidak tahu ya mungkin menurut orang lain jauh Tapi menurut saya itu sangat dekat Tinggal jalan-jalan turun ke bawah saja Lalu sampai Dekat sekali malahan Dan juga ramai orang walau sudah malam Jadi kita tidak perlu takut Karena jalan masih Di bawah jam 9 malam Ya masih ramai lah Masih banyak orang yang berkeliaran Kesana kemari Jadi kita tidak perlu takut Karena saya juga jalan Jalan yang di jalan besar Jadi aman Seperti yang kalian lihat di video Pakaian yang mereka jual itu Memang betul Semua serba 35 ribu Tapi ada juga yang 50 ya Tidak semua serba 35 ribu Ada yang 50 Ada yang 25 juga Ada Aduh saya ngomongnya Berlibet 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 Jadi tetap putar ya Jadi itu selain 35 ribu Ada juga yang 25 ribu Dan 50 ribu Malahan ada yang 200 Sampai 250 Ke 100 Seribu Juga ada Jadi variasi Tidak semua 35 ribu Tidak semua serba 35 ribu Ada variasi juga Di dalamnya Dan saya tidak bisa beli apa-apa Karena memang saya punya selera Bukan disitu Saya tidak terlalu menyukai ya Disananya juga jual Baju Bali Seperti yang saya pakai ini Dengan harga 35 ribu You know Kain seperti begini ya Cepat lapuk ya Jadi bisa diobrol Dengan harga Sampai 35 ribu Karena sesuai dengan Dia punya bahan juga Bahannya ya Lumayan lah Kalau untuk pakai Harian-harian ya Disana ada baju kaun Terus Baju kaun Memang harganya 35 ribu Yang kayak gini-gini 35 Terus Ada set shell Set shell Set shell Iyo Sudah setel ancilana Itu harganya 50 ribu Say Mau lengan panjang Atau lengan pendek Baju apa Tai daikah Tai die Tai die Tidi Tai day Tai di Pokoknya itu sudah ya Bahan-bahan set shell Kayak itu Harganya 35 ribu Eh Harganya 50 Itu harganya sekitar 50 ribu Celana panjang Terus Baju-baju babydoll Untuk bobo Juga harganya sekitar 50 ribu Dan Kainnya tebal juga ya Saya bilang Tapi memang Kain tebal juga bagus Babydoll yang saya pegang Yang baju dengan celana itu 35 ribu ka bukan Eh 50 ribu ka bukan Tapi itu lumayan tebal loh Babydoll yang boneka-boneka itu Bagus kok untuk di rumah Mungkin di kota ini baru pertama kali ada Grossiran seperti gitu ya Sejauh selama yang saya tinggal disininya Mungkin ada Yang lain juga pernah buka Tapi Yang saya tahu Itu kayaknya baru satu Toko grossir Kecuali orang jual obral Kalau toko yang grossiran Grossiran Khusus seperti begitu Kayaknya saya belum pernah dengar Mungkin ada Tapi saya belum pernah dengar Karena Yang pengunjungnya itu Gila-gilaan Dari segala jenis usia Dari segala jenis Latar belakang Dan segalanya Semua ada disitu ya Karena yang belanja banyak saya Bukan cuman Dua-tiga orang Banyak Kayaknya mungkin Karena buka dari pagi juga Kayaknya Dari pagi itu Selalu-selalu ada saja Sampai malam Orang datang ya Di Toko grossiran itu Karena Bayangkan Harganya 35 ribu Saya juga Dengarnya dari Facebook Saya lihat dari grup Facebook Yang jual-jual beli online itu Grup-grup Facebook Jual-jual beli online Disitu mereka ada Posting Disitu Biar ada Fak-fak Sini Jadi Penyang Saya kalau buat video Saya punya kepala Selalu kita potong Saya paling emosi Emosi tingkat dewa Tingkat Hanya dewa yang tahu ya Kalau saya lagi emosi Setiap Untung tadi saya lihat Saya punya video Kita potong di setengah Kenapa setiap Saya buat selalu Kita potong di setengah Mungkin kamu pikir Kenapa dia punya video Ini cuma setengah-setengah Saya tidak punya kepala Setengah Itu karena Saya pakai kamera belakang Bukan kamera depan Jadi Saya tidak bisa melihat Kiri kanan Muka belakang Sudah pas atau belum Saya punya Muka ini Di depan kamera Jadi Saya tidak Bisa tahu Sudah pas Atau belum Kameranya Terbalik ya Kecuali di belakang saya Ada yang Jaga kamera Jadi bisa lihat Sudah pas atau belum Jadi kalau saya rekam Sendiri begini Kadang Saya punya kepala ke bawah Tak potong Sepanggal Saya tidak Menyadari itu Dan Saya minta maaf Oh my god Memalukan ya Namanya juga Pemula ya Membuat video-video Seperti begini Adalah Sesuatu hal yang baru Bagi diri ini Jadi Makhlukan layar Ini ada film Nandi Kalau kalian selalu Nonton juga Mungkin yang Di rumah sana Mungkin kalian juga Nonton ya Setiap sore ya Kalau disini jam 4 Mungkin di area Jawa Berarti sekitar jam 2 Di area Luar Papua Mungkin sekitar jam 2 Siang Mulainya Kalau disini jam 4 sore Beda 2 jam ya Saya Dan kalian Disana Di luar Papua Beda 2 jam Tidak tahu daerah lain Mungkin Toraja Atau Surawesi Atau Kalimantan Sama Atau Memang beda 2 jam Kurang tahu juga Yang jelas Kita disini beda 2 jam Dengan kalian ya Kalau kita disini mulainya Jam 4 sore Jadi pas Jam minum kopi Jam juga Mulai si Anandi Saya sangat suka Mengikuti Anandi ini Karena ini adalah ceritanya Sangat Dia berusaha untuk Meyakinkan Orang-orang kampung Dan memutuskan Ritual-ritual Jaman dulu ya Memoderankan Kampung Sangat Suka-suka Menonton Anandi ini Karena pemikirannya Sangat bagus Walaupun dia dikecewakan Oleh si Jagat Atau Jengdis Atau siapapun itulah Tapi dia selalu berjuang Untuk dia punya diri sendiri Dan Jiwa sosialnya Sangat tinggi ya Karakter si Anandi ini Sangat bagus Keren Sutradaranya Sangat keren Di film Anandi ini Karena Dia mampu membuat kita Yang penonton Berkicau-kicau Dari A sampai Z Dari sini sampai ke pulau panjang Pokoknya dari segala macam Luar binatang Semua terkeluar Dari kita punya dalam mulut Karena film Anandi ini Emosi tingkat dewa Hanya dewa yang tahu Kita punya emosi Yang sangat-sangat Oh my God Maafkan Sangat-sangat Menggila ya Kalau nonton Emosinya sudah Sangat-sangat Tidak bisa diluarkan Dahlia Tidak bisa dikendalikan lagi Kalau saya nonton Anandi ini Karena Sangat memancing penonton Ceritanya sangat bagus Untuk Sutradara Anandi Perfetto Apalagi Jagat pun ini Jagat pun ini Jadis pun ini Aduh tuhan Emosi Semelihatnya Tidak tahu kenapa Pokoknya saya emosi Kalau ada yang senang Sama Jagat pun ini Ya sudah ya Kita berbeda Yang jelas saya emosi Oke sayang Mungkin sekian dari saya Video yang tadi saya bagikan Kepada kalian Kalau kalian suka Atau Ada yang mau dikoreksi Ada yang kalian keberatan Atau ada yang kalian mau tambahkan Kritik dan saran Itu sangat membantu sekali Untuk Performa video selanjutnya ya Boleh kalian tulis di kolom komentar Kalian bisa Kasih tahu kepada saya Kekurangan Kekurangan saya itu Sangat saya butuhkan Saya butuhkan kritik Dan saran yang membangun ya Jangan yang tidak membangun Yang membangun Itu sangat saya butuhkan sekali Untuk kemajuan Channel ini Jadi Kalau kalian mau bertanya Kritik dan saran Itu sangat saya perlukan sekali Kalian boleh tulis di kolom komentar Dan jika kalau kalian suka Kalian boleh kasih like Oke Jangan lupa Ditonton video sebelumnya Dan Nantikan video selanjutnya Dari saya Oke Sampai sekian dulu Bye Oke Cut Itu belangrijk Keju Kekurangan Punya Kekurangan 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 Saya Sampai Sekian Saya Sampai Sampai Set